Bung Roso dan konsolidasi pemenangan, insya Allah semuanya akan dalam satu pemandu. Jadi semua akan mensukseskan, baik itu berada keempatan ataupun juga Pilku. Karena apa? Karena memang kita punya tujuan yang sangat mendasar, yaitu untuk membantu, mendukung agar Jawa Timur juga lebih sejahtera, khususnya para petani, juga para guru-guru, dan juga guru-guru EKRA. Semua komponen masyarakat, khususnya wang cili, itu harus kita perjuangkan dari sisi kebijakan. Itu yang paling penting. Karena memang PONOROKO ini adalah kekuatannya di bidang pertanian, maka kita harapkan PONOROKO ini akan menjadi penyokong untuk pangan yang kuat dan ilinisasi pertanian, pertanakan. Itu harus kita berkuat lagi terutama dari partisipasi anak-anak muda, dan juga bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita di sekolah-kolah, maka event-event akan terus kita kejarkan dan kita promosikan ke level dunia. PONOROKO dan lain-lain saya kira itu bagian penting dari jati diri kita sebagai orang Jawa Timur. Dalam satu waktu ketika saya ada di DPR, DPR saya mendukung misi seni dan budaya ke Saudi Arabia loh bahkan, bukan hanya negara-negara yang non-Islam, tapi bahkan ke Saudi Arabia dan menampilkan para seniman PONOROKO dan juga pegang silat. Dan itu dari teman-teman PONOROKO langsung. Nah, ini adalah salah satu model di mana kalau misalnya saya jadi gubernur, maka setiap event-event resmi provinsi, maka PONOROKO itu bisa ditampilkan. Kita juga akan punya khusus festival yang terkait dengan gerokan. Jadi kita tampilkan secara keseluruhan, mulai dari misalnya waroknya, kemudian juga sejarah apa namanya, reoknya, termasuk kemudian para pengerajin apa namanya, reoknya, dan juga hal-hal lain yang memang itu bisa menopang kehidupan mereka lebih baik, termasuk para senimannya. Jadi kita harus punya insentif kepada para pemelihara budaya. Jadi itu para senimannya. Jadi kita akan memberikan insentif, anggaran termasuk kesejahteraan kepada para pelaku seni yang ada di Jawa Tungur, termasuk juga untuk reokan rokok, jatilan, dan lain-lain. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oh my God, there's politik, Pak. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Kalau ngerogok itu, kamu ngerogok Oke, lagi? Ada dia yang dengerin suatu Tanya si jatrah Kumpul nyata panggil Mau tidak mau Karena tangannya kurang semangat Yang sampai ke sini Ini Kabupaten Kebukonorogo Maka saya gak mau yang lain Semua petani Gimana? Jadi Jawa Timur Bisa saya bilang Jawa Timur Jawa Timur Bumpul nyata panggil Bapak Ibu Bertahun-tahun yang lain Yang mau saya sampaikan Dan jaminan terhadap harga tembakau tidak Mesejahterakan petani itu Bukan hanya dengan omongan Tetapi mesejahterakan petani Harus dengan kebijakan Agar kerja-kerja produktif pertanian dan para tani Benar-benar bisa dilaksanakan tanpa ada gangguan Jadi kalau waktunya mau 6 Maka benenya ada Bagus Benenya harus unggul Dan tidak mahal Yang kedua Pada waktunya pupuk Maka pupuknya harus ada Berapapun yang dibutuhkan oleh petani Tidak belit-belit Tidak ribet Tidak luat Tepat waktu Terorah larah Bung Rosol dan konsolidasi pemenangan Insya Allah semuanya Akan dalam satu pemandu Jadi semua akan mensukseskan Baik itu berada keempatan Ataupun juga pelkuk Karena apa? Karena memang kita punya Tujuan yang sangat mendasar Yaitu untuk membantu Mendukung Agar Jawa Timur juga lebih sejahtera Khususnya orang para petani Juga para guru Dan juga guru RK, RA Semua komponen masyarakat Khususnya wang cili Itu harus kita perjuangkan Dari sisi kebijakan Itu yang paling penting Karena memang Ponorogo ini adalah Kekuatannya di bidang pertanian Maka kita harapkan Ponorogo ini akan menjadi Penyokong Menunggu pangan yang kuat Dan ilinisasi Pertanian Pertanakan Itu harus kita Perkuat lagi terutama Dari Partisipasi anak-anak muda Dan juga bagaimana kita bisa melestarikan budaya kita Di sekolah-kolah Maka event-event akan terus kita kejarkan Dan kita promosikan ke level dunia Rekuatannya rokok dan lain-lain Saya kira Itu bagian penting dari jati diri kita Sebagai orang Jawa Timur Dalam satu waktu Ketika saya ada di DPR Saya mendukung misi seni dan budaya Ke Saudi Arabia loh Bahkan Bukan hanya Negara-negara yang non-Islam Tapi bahkan ke Saudi Arabia Dan menampilkan Para seniman Rekuatannya rokok dan juga Pegasilat Dan itu dari teman-teman Ponorogo langsung Nah ini adalah salah satu model Dimana kalau misalnya Saya jadi gubernur Maka setiap event-event resmi Provinsi Maka Rekuatannya rokok itu Bisa ditampilkan Kita juga akan punya khusus Festival yang terkait dengan Kereongkan Jadi kita tampilkan Secara keseluruhan Mulai dari Misalnya waroknya Kemudian juga sejarah Apa namanya Reoknya Termasuk kemudian Para pengerajin Apa namanya Reoknya Dan juga Hal-hal lain yang memang Itu bisa menopang Kehidupan mereka Termasuk para senimannya Jadi kita harus punya insentif Kepada para Pemelihara Budaya Jadi itu para Senimannya Jadi kita akan memberikan Insentif Anggaran Termasuk kesejahteraan Kepada para Pelaku seni yang ada di Jawa Tengur Termasuk juga Untuk reok Rokok Jatilan Derela itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton